hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kalau teman-teman sahabat subscriber semua ya tentunya kembali lagi bersama saya di channel Pangerang Kodok jadi untuk di tinggal ini kita akan editing sebuah foto transisi ya tentunya juduk-juduk menggunakan efek overlay Nah jadi untuk videonya itu yang seperti viral di tiktok ya jadi seperti ini teman-teman jadi untuk videonya itu seperti ini ya Oke jadi untuk contoh videonya itu seperti itu ya teman-teman yang lagi kita juga di aplikasi tiktok nah bagaimana cara membuatnya Oke baik disini kita menggunakan satu aplikasi yang namanya aplikasi capcut Oke aplikasi capcut dan teman-teman bisa dapatkan aplikasinya di playstore secara gratis ya Nah kemudian kita langsung saja masuk ke bagian aplikasinya Nah kemudian disini untuk caranya ya jika teman-teman belum tahu di sini kita langsung saja klik saja bagian new project ya nah new project kemudian kita pilih foto Nah kemudian disini kita ambil sebuah foto gelap ya jadi foto gelap seperti ini jadi kita ambil kemudian disini kita klik saja bagian add untuk fotonya Oke seperti ini kemudian disini kita fullkan sampai kita perpanjang ya Nah kemudian untuk agar durasinya pas dengan musiknya kita tambahkan untuk musiknya terlebih dahulu yaitu seperti di video pertama tadi ya teman-teman Nah jadi seperti ini nah oke jadi buat membuat sebuah foto jeduk-jeduk dengan versi yang warna-warni disini kita langsung saja gunakan untuk bagian efek yaitu efek frame ya efek frame Nah kita gunakan efek frame kemudian disini kita pilih yang efek LED ya efek LED Nah kita gunakan Nah oke seperti ini ya jadi kita bahan dasarnya adalah foto gelap ya teman-teman Nah seperti ini teman-teman bisa di fullkan sampai musiknya Oke seperti ini kita fullkan untuk fotonya sampai di akhir dari musiknya oke seperti ini kemudian disini untuk efeknya juga sama kita fullkan nah seperti ini Nah kemudian buat menambahkan sebuah efek seperti ini kembali teman-teman silahkan klik saja bagian overlay Oke kemudian disini kita pilih bagian ADD untuk overlay Nah jadi disini kita bisa tambahkan untuk foto gelap lagi ya teman-teman Oke seperti ini Oke kemudian disini sudah kita klik dan kita geser di bagian layar nah bisa kita kita perkecil nah seperti ini kemudian disini kita fullkan juga sama seperti di pertama Nah seperti ini ya teman-teman Nah kemudian disini teman-teman juga bisa di copy kembali jadi tidak perlu kita tambahkan Nah disini kita tekan saja bagian gambar yang hitam kemudian disini kita pilih bagian copy setelah kita pilih bagian copy disini kita geser saja ke bagian depan kembali Nah seperti ini teman-teman teman-teman Nah oke kemudian disini juga teman-teman bisa ditambahkan untuk efeknya kita pilih bagian efek efek frame efek efek frame dan untuk efeknya itu efek LED ya teman-teman Nah jadi seperti ini oke kemudian kita klik efeknya dan kita pilih di bagian objek dan disini teman-teman bisa tambahkan ke overlay yang berikutnya ya oke nah jadi seperti ini teman-teman kemudian disini untuk di bagian overlaynya bisa kita atur oke kita atur nah seperti ini oke kemudian yang ini kita geser kembali kita taruh posisinya sama seperti di posisi pertama Nah jadi kita menambahkan sebuah foto yang ketiga Nah sama kita kasih efek juga efek LED juga ya teman-teman efek LED efek LED di bagian frame Nah kemudian disini kita pilih di bagian objek Nah kemudian kita pilih overlay yang ketiga Oke seperti ini nah kemudian disini teman-teman bisa diatur di bagian layar ya jadi kita fullkan lagi dan kemudian kita klik untuk overlaynya overlay yang kedua dan kita berkecil nah seperti ini oke nah kemudian sama kita tekan bagian overlaynya kita membutuhkan lima overlay kemudian kita copy nah jadi copyannya bisa kita taruh di bagian bawah kembali nah caranya sama tinggal kita tambahkan untuk efeknya yaitu efek LED oke caranya sama ya tinggal kita tambahkan untuk efeknya kita klik kemudian kita kita keluar dan kita masuk di bagian efek kita kasih efek LED kembali di bagian frame jadi nanti posisinya bisa kita atur ya kemudian kita centang nah kita fullkan nah kemudian disini kita pilih bagian objek kita pilih overlay yang ketiga keempat ya yang keempat Oke kemudian kita bisa atur kita bisa atur durasinya fotonya diperkecil nah jadi seperti ini ya teman-teman Oke baik nah disini kita harus menggunakan lima dari overlay overlay foto gelap ya nah baik caranya kita copy ya kita copy dan kita geser kembali ke bagian awal nah seperti ini kita tekan Oke jadi karena warnanya hitam teman-teman ya jadi agak kurang terlihat nah kita geser ke depan nah kemudian kita tambahkan untuk efek kembali ya Nah nanti bisa kita atur Oke kemudian di sini kita tambahkan efek kembali nah untuk efeknya masih sama yaitu efek frame dengan nama efeknya itu efek LED oke efek LED nah seperti ini untuk editing seperti di tiktok yang lagi viral itu ya teman-teman jadi bisa kita samakan untuk efeknya Oke setelah seperti ini kita klik bagian efeknya Oke ya kita klik efek efeknya efek yang terakhir kita tambahkan kita klik kemudian kita pilih bagian objek bagian objek kemudian kita pilih overlay yang terakhir ya overlay yang terakhir nah seperti ini kemudian kita centang Nah setelah itu kita klik kembali ke bagian overlaynya di sini kita atur untuk di bagian layar jadi bisa kita berkecil lagi nah oke ya jadi seperti ini teman-teman untuk editing yang seperti tadi kemudian di sini kita simpan teman-teman kita simpan Oke kita simpan oke nanti akan kita masukkan sebuah file yang baru ya oke nah kemudian langkah yang kedua teman-teman harus membuat sebuah video jaduk-jaduk terlebih dahulu ya Nah jadi misalkan seperti ini ya teman-teman Oke jadi teman-teman harus menyiapkan sebuah foto yang sudah jaduk-jaduk seperti ini nanti bisa kita masukkan ke bagian file utama tadi yang sudah kita buat ya jadi untuk menggunakan musik ini di sini kita bisa klik di bagian animasi di bagian animasi untuk bagian foto pertama Oke di bagian foto pertama di sini kita menggunakan animasi di bagian kombo ya teman-teman oke jadi caranya itu sama kita tentukan bitnya terlebih dahulu kemudian disini untuk bagian foto pertama menggunakan di story right ya kemudian di di foto selanjutnya disini admin menggunakan zoom satu saja yaitu menggunakan efek di bagian kombo juga yaitu zoom satu ya teman-teman nah kemudian jika ingin mendapatkan efek 4 seperti ini teman-teman bisa dapatkan di bagian efek split ya di bagian efek split di sini admin menggunakan 4 dan 6 ya jadi kita geser saja nah disini ada efek splitnya nah disini admin menggunakan efek yang 4 dan 6 ya 4 screen dan 6 screen nah kemudian nah disini kita simpan nah kita simpan ya kita simpan kita ekspor Oke baik kemudian kita lanjut di bagian video yang sudah kita buat di awal tadi ya jadi disini caranya kita masukkan ke bagian overlay kemudian disini kita pilih adb overlay dan disini ini kita pilih di bagian video yang sudah kita buat yang kedua tadi ya Oke kita masukkan sebuah video yang sudah kita buat nah jadi misalkan ini kita masukkan dan disini teman-teman bisa diatur untuk di bagian layar bisa kita berkecil nah jadi seperti ini ya cara mau editing yang lagi viral di tiktok itu seperti ini jadi kita menggunakan overlay overlay menambahkan sebuah video ya jadi overlay itu bisa menambahkan sebuah video Nah jadi nanti akan ada seperti ini ya teman-teman Nah begitulah cara membuat sebuah editing yang viral di tiktok ya Nah yang menggunakan efek frame ini ya yang seperti ini Nah seperti yang di video pertama tadi Nah jadi yang versi yang seperti ini teman-teman ya Nah oke 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 sebenarnya caranya sama ya Jadi kita harus menyiapkan sebuah foto berlatar belakang gelap terlebih dahulu kemudian kita masukkan sebuah video melalui menu di overlay di bagian overlay nah nanti jadi jadinya akan seperti ini ganteng doang hidup jaga bisa oke ya Jadi sebelum kita simpan di sini masih macet-macet ya Nah oke ketika sudah selesai oke otomatis hasil editannya akan langsung masuk di bagian video dan kita klik bagian video dan itu hasil editannya adalah yang seperti ini ya teman-teman boy boy ganteng doang hampir saya nggak bisa alasih ya boi Oke jadi intinya kita menggunakan efek overlay dengan menggunakan dua video ya yang pertama adalah adalah sebuah video dengan berlatar belakang gelap ditambahkan dengan efek frame ataupun efek led nah yang kedua kita membuat sebuah video biasa yaitu yang jedok-jedok ya jadi nanti video yang jedok-jedok itu akan kita masukkan akan kita masukkan ke bagian sebuah video yang sudah kita tambahkan untuk efek dari fremenya ya jadi seperti itu teman-teman jadi menggunakan dua video ketika teman-teman ingin editing yang viral di tiktok ya oke begitulah cara mendapatkan sebuah editan sebuah video yang viral di tiktok ya dengan menggunakan efek tersebut dan semoga bermanfaat jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan tombol berita terbaru dari channel ini oke selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati